Seorang pekerja proyek di Magetan ditemukan tak bernyawa saat istirahat di bawah pohon bambu. Sang istri yang mengetahuinya tak kuasa menahan tangis. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban, diketahui korban menerita hipertensi. Istri korban Tina tak kuasa menahan tangis saat mengetahui suaminya Tulus Widodo 56 tahun sudah tak bernyawa. Pria asal Jiwan Mandiun yang bekerja sebagai kuli uruk ditemukan meninggal dunia di bawah pohon bambu Desa Kelagen Gambiran Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan pada selasa siang. Menurut Kepala Desa Kelagen Gambiran Fitri Mujiwartono, pihak desa menerima informasi adanya orang meninggal sekitar jam 1 siang. Sebelum kejadian, korban sempat ngobrol bersama pekerja lainnya. Pekerja lain mengira korban sedang istirahat atau tidur di bawah pohon bambu. Tidak disangka ternyata sudah meninggal dunia. Untuk kejadian, tadi pagi itu masih berbincang-bincang dengan sesama pekerja yang di lapangan. Tapi agak siang itu pamit mau kerja, kemudian juga istirahat. Tapi setelah istirahat, dikira tidur, ternyata setelah dibangunkan sekitar pukul 1, sudah meninggal. Meninggal mendadak ya? Meninggal mendadak. Ini kerjanya apa? Kerjanya sebagai kuli uruk, untuk nguruk lahan warga. Petugas dari Polsek setempat bersama petugas medis melakukan visum dan olah TKP. Tidak ada tanda-tanda penganiayaan dan diduga meninggal akibat penyakit hipertensi dan diabetes yang dideritanya. Jenasa korban dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat. M. Ramzi, JDV, Magetan